Ibu Titi Suharto Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka semakin melesat hasil pemilihan umum 2024 akan segera diumumkan. Tapi, bukan lagi Pak Prabowo yang akan menjadi kepala negara. Sisi menariknya sekarang ada di Ibu Titi Hartarto yang juga mencalonkan di Pemilu Legislatif. Kalau Pak Prabowo jadi Presiden dan Ibu Titi terpilih jadi pimpinan DPR RI, maka akan jadi duet maut, dan semuanya akan kou. Titi bisa terpilih menduduki jabatan kursi pimpinan DPR. Mari kita jawab sebelum kita membahas apakah Ibu Titi akan jadi pimpinan DPR RI atau tidak. Penting untuk tahu bagaimana sebenarnya mekanisme atau tata cara pemilihan pimpinan DPR sebenarnya. Kalau kita bicara undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau yang dikenal undang-undang MD3, ini adalah undang-undang yang paling sering direvisi. Kami jelaskan biar tak gagal paham. Jadi, revisi undang-undang MD3 pernah disahkan pada tahun 2014 sehari sebelum menjelang Pilpres 2014. Hasil keputusannya mengubah sistem pemilihan ketua dari sistem proporsional jadi sistem paket. Imbas revisinya, PDIP yang saat itu jadi pemenang pemilu harus tetap ikut pemilihan ketua di internal DPR. Masalahnya adalah saat itu kelompok oposisilah yang justru duduk di kursi pimpinan DPR, koalisi HEP, yang mana mereka adalah partai koalisi pemerintah, masih terdiri dari EMP, partai PDIP, PKB, partai Hanura, dan partai Nasdem. Sementara koalisi merah putih yang oposisi terdiri dari partai Gerindra, partai Golkar, PAN, PKS, dan P3. Sidang itu berlangsung ricu, dan hasilnya gak ada satupun perwakilan Kih atau koalisi Indonesia hebat yang duduk di kursi pimpinan DPR. Lalu, direvisi lagi tahun 2023 untuk mengakomodasi partai pemegang pemilu legislatif dalam undang-undang MD3. Dijelaskan, Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang punya perolehan kursi terbanyak di DPR RI. Sementara untuk jabatan wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang punya perolehan kursi terbanyak ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Artinya, untuk bisa tahu siapa yang akan jadi pimpinan DPR RI, pertama adalah kita lihat parpol dengan perolehan suara terbanyak. Nah, berdasarkan dari hasil Rilkaun dari Komisi Pemilihan Umum, sementara 6 partai teratas itu diduduki yang pertama PDIP, diikuti Golkar, kemudian Gerindra, ke-4 PKB, ke-5 Nasdem, sementara untuk posisi ke-6 dan ke-7 partai ada keadilan sejahtera bersaing ketat dengan partai Demokrat. Untuk saat ini, PDIP masih jadi partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan calon legislatif DPR RI. Berdasarkan data Rilkaun, sama seperti tahun 2019, yang menarik adalah di urutan ke-2 dan ke-3, di mana pada pemilu 2019 Gerindra ada di urutan ke-2. Tapi sekarang digeser sama Golkar. Sekali lagi, hasil perhitungan ini belum final. Sementara untuk posisi ke-4, ke-5, dan ke-6 tidak ada perubahan. Nah, siapa nih calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak di parpolnya masing-masing? Tiga nama teratas yang kemudian punya potensi duduk sebagai pimpinan DPR. Di PDI Perjuangan, tiga nama teratas diduduki oleh Puan Maharani dari Dapil Jawa Tengah 5 dengan perolehan suara 187.650 suara, diikuti dengan Pulung Agustanto dari Dapil Jawa Timur 6 dengan perolehan suara 136.368 suara, dan Muhammad Herviano Widya Atama dari Dapil Jawa Tengah dengan perolehan suara 126.786. Peluang Puan Maharani untuk jadi ketua DPR kedua kalinya tentulah sangat terbuka lebar mengingat PDI Perjuangan adalah partai dengan perolehan suara terbanyak. Sementara di Partai Golkar, ada nama Haini Relawati Widyasari dari Dapil Jawa Timur dengan perolehan suara 146.203 suara, di Susul M, Sarmuji dari Dapil Jawa Timur 6 dengan perolehan suara 144.483 suara. Sementara di urutan ketiga ada Adegi Nanjar dari Dapil Jawa Timur dengan perolehan suara 126.884. Haini Relawati bukan nama baru di DPR RI. Mantan Bupati Tuban dua periode ini sudah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019. Jika Golkar bisa menyalip PDIP dan berada di posisi pertama, kemungkinan besar kursi ketua bakal diduduki oleh Haini Relawati. Tapi, pertanyaannya, bisakah Golkar menyalip PDIP? Tentu sangat bisa karena selisih keduanya sekarang hanya terpaut 1%, jadi sangat mungkin. Lalu, ini nih yang ditunggu-tunggu dari tadi, bagaimana dengan perolehan suara Ibu Nda Titi? Memang hampir dipastikan Ibu Titi mendapat satu kursi di DPR karena mendapat suara terbanyak di Dapilnya pada Partai Gerindra. Tapi, untuk menduduki kursi pimpinan masih sangat jauh karena Ibu Titi sendiri tidak masuk dalam daftar tiga nama dengan perolehan suara terbanyak di Partai Gerindra. Sementara dalam Undang-Undang, Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, siapa di sini yang mendukung Ibu Titi Soeharto sebagai Ketua DPR RI? Dan sebagai Ibu Negara, itulah lika-liku politik negara kita, Indonesia, yang pastinya penuh kejutan. Lahir dengan nama Siti Hediati Hariadi pada 14 April 1959 di Kota Semarang, wanita yang kerap disapa Ibu Titik Soeharto ini merupakan anak ke-4 dari 6 saudara hasil pernikahan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, dan Siti Hartina. Di tahun 1955, saat Titik menginjak umur 7 tahun, Soeharto secara resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kebanyakan hidup Titik dihabiskan di Ibu Kota. Dalam jangka waktu pendidikan yang diketahui, dia bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1974 hingga 1977. Pendidikan ini kemudian dilanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dari tahun 1978 hingga tahun 1985. Saat mengecap pendidikan tinggi inilah, pada tahun 1983, Titik menikah dengan Prabu. Perjalanan pernikahan keduanya adalah salah satu perjalanan cinta yang paling banyak dibicarakan. Sekarang, bagaimana tidak, rumah tangga yang telah dijalani selama belasan tahun dan dikaruniai satu anak tersebut harus kandas pada tahun 1998, bertepatan dengan turunnya Soeharto dan juga jatuhnya masa Orde Baru. Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang hubungan keduanya, dan desas-desus sebab perceraiannya juga masih menjadi misteri. Salah satu spekulasi paling banyak dipercaya adalah karena memanasnya hubungan antara keluarga Prabowo dan keluarga Titik Soeharto pada masa tersebut. Ayah Prabowo, yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo, sangat getol untuk mengkritik pemerintahan Orde Baru di era 90-an. Bahkan, pada tahun 1993, Sumitro menjadi gaung paling besar yang membahas kebocoran anggaran negara mencapai 30 persen karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri, rumor yang diungkap Sumitro ini menjadi salah satu faktor demo besar tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto turun tahta. Nah, saat kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, keluarga Cendana merasa kecewa dengan Prabowo yang dianggap membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR-MPRRI. Pada masa tersebut, Prabowo digadang-gadang sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat karena kerusuhan tidak kunjung meredah. Setelah itu, Prabowo terus mendapat tekanan dari elit politik Indonesia yang menaikkan tensi. Keduanya, Prabowo dan Titik, saling mencurahkan dukungan di masa-masa sulit tersebut. Namun, pada tahun 1998, Prabowo dipecat karena pelanggaran HAM berat dengan kasus penculikan aktivis. Setelahnya, kita tahu kalau Prabowo hengkang ke Yordania untuk pengasingan diri. Terima kasih sudah menonton.